Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Hermawan di channel Murai Indo teman-teman Alhamdulillah ini adalah hasil kemarin ya perawatan di hari pertama ini adalah hari kedua teman-teman Alhamdulillah ada perubahan ya ada perubahan yaitu responnya lebih lebih baik ya daripada hari kemarin teman-teman nah ini penjemuran sauna ataupun penjemuran krodong di hari kedua kita lakukan teman-teman dengan tujuan agar burung murai bisa tampil ataupun keluar faktornya teman-teman ini penjemuran pertama kita full krodong kita full krodong selama 30 menit dan nanti 30 menitnya kita buka resletingnya teman-teman resleting krodong ya agar ada perputaran ataupun perubahan udara yang masuk ke dalam kandang teman-teman nah teman-teman juga harus memantau ya dalam kondisi ini penjemuran sauna ataupun krodong ini pastikan ya burung murai batu teman-teman itu sehat teman-teman jangan dalam kondisi sakit ataupun stres ya dikhawatirkan karena dengan penjemuran yang seperti ini di hawa di dalam sangkar itu panas ditakutkan burung stres sakit terus malah hal-hal yang tidak diinginkan ataupun mati ya terjadi teman-teman makanya teman-teman hati-hati dalam proses ini teman-teman nah setelah 30 menit yang tadi kita jemur dengan full krodong kita buka sedikit teman-teman kita buka resleting untuk tujuan itu agar ada udara masuk teman-teman ada pergantian udara masuk di dalam kandang teman-teman 30 menit full ditutup 30 menit kemudian dibuka resletingnya teman-teman nah setelah penjemuran 1 jam berlalu teman-teman angkat ya angkat kandang ataupun angkat murainya kita angin-anginkan di teras selama kurang lebih 10 menit teman-teman dengan tujuan agar suhu apa perubahan suhu ya dari panas ke dingin kurung bisa nyaman teman-teman nah untuk perawatan selanjutnya kita kasihkan ke F teman-teman kita kasih F yaitu kroto ya yang hari pertama itu aku kasih casting seminggu sekali jadwalnya ya dan untuk kroto juga seminggu sekali teman-teman tidak dua kali ya tapi bisa dimungkinkan juga seminggu dua kali dilihat dari nanti ya bagaimana reaksi ya reaksi dari perawatan ini apakah mungkin harus diambah atau enggak teman-teman setelah pemberian kroto ini setelah jemur dianginkan kasih kroto kita simpun lagi teman-teman kita tutup dengan fruit krodong dengan tujuan agar dia nyaman tidak stress ataupun dia bisa fokus dengan tubuhnya ya teman-teman kita simpan kita simpan di tempat tenang kalau bisa teman-teman tapi kalau untuk aku aku simpan di teras rumah teman-teman karena di dalam rumah itu ada beberapa burung dikhawatirkan mengganggu ya next di hari ketika nanti kita akan review lagi ya bagaimana hasilnya apa yang kurang ataupun ada yang lebih nanti kita kurangi teman-teman nah untuk teman-teman siapa tahu dengan teknik ini bisa memberi dampak ya untuk murid teman-teman yang mempunyai masalah seperti saya silahkan teman-teman kita belajar bareng-bareng ya bukanya untuk saya juga pernah gagal teman-teman dan masih belajar karena apa karena untuk merawat murid batu ternyata itu penuh tantangan teman-teman pokoknya teman-teman harus semangatlah istikomah disiplin untuk pemberian ataupun perawatannya teman-teman nah itu saja teman-teman terima kasih yang telah menyimak video ini dan telah mendukung video ini terima kasih yang telah subscribe video ini ataupun channel murid indo semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih mohon maaf apabila ada salah-salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania selamat menikmati selamat menikmati